Halo Mas Salman, Kak Ciko, Kamanda. Aku Ipang dari Narasi. Ya terima kasih udah Netflix udah ngajak aku buat wawancara di sini. Yang pertama aku mau nanya ke Kak Ciko sama Kamanda dulu. Jadi sebenarnya di series ini apa sih tantangannya dalam main sitcom ini dan berapa lama nih waktu yang dibutuhin buat masuk ke dalam karakter ini? Gitu sih. Mana mandulnya? Ayo, silakan. Sama-sama. Tantangannya tuh, gue gak tau ya kalau Ciko ya. Cuman kalau aku pribadi kan kayaknya ini pertama kali juga aku terlibat di satu project yang sitcom. Istilahnya apa ya Mas? Dan terutama bentuknya tuh kayak full set gitu loh. Dimana kita full studio, semuanya berdasarkan naskah gitu. Bukan komedi yang kayak tiba-tiba slapstick dan sebagainya gitu bukan. Jadi menarik sih gitu tapi di satu CV menyenangkannya karena sebenarnya karakter-karakternya tuh udah cukup solid gitu sebagai satu orang sendiri gitu kayak. Kalau buatku ya tentangannya adalah menjadi Tina yang sebenarnya udah dijelaskan juga dalam naskah. Memang dia seseorang yang mencoba zen gitu tapi ternyata gak zen at all gitu. Penuh dengan denial gitu. Tentangannya mungkin lebih kayak mencoba, bukan nge-switch ya, lebih kayak nunjukin sisi yang Tina mau tampilkan dengan sisi yang Tina sebenarnya gitu. Iya. Itu kira-kira berapa lama sih buat nemuin ya itu intinya kayak masuk ke dalam karakter Tina-nya gitu. Ini kan aku lihat kayak tiap karakter tuh masing-masing beda dan menurutku di dunia nyata pun kayaknya ada sih hal itu. Menarik, itu menarik. Jadi kayak berapa lama ya hal itu bisa dapet ke situ. Berapa lamanya tuh kayaknya juga dipengaruhin sama kita? Sempat. Preparation-nya tuh berapa ya? Reading-nya tuh ada? Sebulan ya mas. Sebulan lebih sih. Tapi kita kan udah ngerjain project ini dari sebelumnya lumayan gitu maksudnya. Jadi kayaknya sebulanan, nah itu tuh untungnya juga ada dilatih sama acting coach yang ya udah intinya kita berlima tuh diamprokin dalam satu tempat dan yang udah dilepas untuk ya udah bebas aja jadi karakternya, gak usah malu-malu juga gitu dengan quirk dan keanehan lo masing-masing. Ya kalo aku sendiri sih menariknya apa ya, banyak banget perspektif yang beda gitu maksudnya aku yang rasanya tuh karakter ini kan ekstrim sekali gitu rasanya gitu. Dan buat aku buat nyamain kesitunya biar aku percaya sebagai Ciko, aku bisa percaya kalo karakter korea ini emang melewati hal ini gitu maksudnya melewati banyak banget ga julukan-ga julukan dalam hidupnya nyampe ke titik ini gitu. Masuk ke kelab kecanduan mantan, nah dan menariknya adalah karena gimana ya pas baca scriptnya gitu semua tuh terasa jelas ke kreatornya harus aku kredit dulu. Semuanya keras jelas gitu tapi at the same time gimana nih caranya nih, nemuin nih nih. Ya tapi menarik ya itu prosesnya, malahan jadi menarik banget. Ya ya menarik banget dan ini kita menyambung ke karakter, aku juga penasaran gimana caranya Mas Salman bisa nemuin karakter dari tiap masing-masing orang gitu. Karena kan ini sebenernya masing-masing beda dan sebenernya menurutku ini lucu banget sih tiap karakter. Jadi aku tuh kayak pengen nontonin tiap dari ABC itu kayak tiap karakter ini apa kisahnya masing-masing gitu. Jadi nah ini tuh sebenernya letar belakangnya apa di temen karakter ini dan apakah melihat kondisi dari anak muda jaman sekarang, apakah seperti itu sebenernya. Jadi agak panjang sedikit nih, idenya tuh udah dari 2012 sebenernya. Jadi gue tuh kayak dapet apa ya, dapet rejeki lah gitu ya tau-tau ketemu aja nih Frase Club Kecanduan Mantan ini tuh suatu ketemu gitu. Terus lama gitu ada di kepala gitu. Tapi penyebabnya juga sebenernya udah jauh lagi sebelum itu gitu. Awalnya adalah pada saat itu di tahun 2012 itu tuh lagi tren-trennya kata move on pada saat itu. Move on, move on gitu. Nah sementara buat gue, iya ini ke tahun umur nih pada saat itu udah ngerasa kayak yang ini kenapa move on tuh susah banget sih ini anak-anak muda ini ngapain aja sih gitu. Tapi pada saat itu gue justru malah menariknya adalah iya tapi kenapa? Justru malah gue berbalik untuk coba ditanya yuk gitu lo kalo mau bercerita kan penulis itu kan, pencerita itu kan harus punya empati dulu ya. Nah akhirnya gue masuk kesana, riset dari berbagai macam hal dari pengalaman pribadi dan yang lain-lain. Kok ada hal yang masih sama terus ya dari jaman gue SMA, kuliah gitu ketika berurusan dengan yang namanya mantan itu selalu ada benang merahnya gitu. Nah dari situ terus kepikiran itu ketemu kata klub kecanduan mantan itu coba gue gabungin. Nah sejak dari 2012 itu tuh udah terbayang untuk menjadi sebuah show. Tapi pada saat itu Netflix belum ada, OTT belum ada gitu. Waktu itu yang ada adalah webseries gitu adanya di Youtube. Awalnya mau dibuat di Youtube. Sampai akhirnya di 2000, berusaha untuk tuh di Wahana Creator tuh berusaha untuk dibentuk, dibentuk, dibentuk. Gak dapet rezekinya untuk bisa dikerjain gitu waktu itu. Palingnya kita bikin pilotnya dulu deh gitu ya kan. Buat webseries aja dulu gitu tapi waktunya gak ada. Akhirnya udahlah, dorman aja tuh, tidur aja tuh project gitu ya. Akhirnya kita ngerjain yang lain. Sampai dapet kesempatan 2019 gitu, bikin drama audionya, drama radio lah ya. Drama audionya 30 episode, persis bulan puasa. Jadi nih, puasa tuh kayak jadi benang merahnya. Iya, tapi jadi malsem. Benar. Puasa, lalu kami syuting puasa tahun lalu. Puasa tahun lalu. Tayang puasa. Puasa ini, iya. Tayangnya bulan ini. Jadi itu tuh, puasa tuh kayak punya benang merahnya gitu. Buat kepercanduan mantan. Nah tapi dari waktu jadi podcast, Nah dari situ tuh kita udah mulai harus mencari itu tadi kan karakter-karakternya mau seperti apa. Nah, justru malah ketika mau berkomedi, mau cari diskrepensinya gitu ya dari situasi ini. Harus ketemu dulu situasi realnya. Karakternya harus real. Iya. Ternyata itu tuh yang di awalnya kepalanya tadinya udah kepikir buat gue. Aduh, ini full-blown komedi. Absurd gitu kan gitu. Tapi ternyata begitu pas mulai proses nulis gitu, bareng-bareng sama temen-temen di wahana waktu development. Oh ya modalnya apa lo mau bikin? Iya, iya. Jadi kayak lo mau show the mask, tapi something behind the mask-nya apa gitu. Kalo ga antar penonton kan bisa liat gitu. Ini mana yang topeng, mana yang bukan gitu. Maksudnya mana yang komedi, mana yang bukan. Kan ga ada, ga ada diskrepensinya. Jadi kayak kalo Alström.Miloto tuh bilang, komedi itu logika bengkok. Berarti kan ada logika yang ngelurusnya dulu. Sebelum dibengkokin. Nah ininya nih yang ternyata cukup serius jatohnya. Dan waktu itu karena punya ruang, ya masuk ya mau ga mau ya, ya akhirnya bicara building characters ya masuk ke psikologi, pake teorinya siapa apa segala macam itu dilakukan betul-betul. Dan akhirnya dipilah-pilah betul-betul gitu bahwa, Tina ini problemnya apa ya kira-kira ya? Problemnya apa nih di tabel Erickson? Ini problemnya apa nih? Cory problemnya apa nih? AC problemnya apa? Kenapa dia bisa punya ini dan segala. Nah itu kita bikin betul-betul gitu. Mungkin kerasaannya ke temen-temen jadi clear, karena memang berusaha, kalo engga ya justru malah jadi tidak punya kesempatan untuk membengkokkan itu tadi gitu ya. Membuatnya menjadi komedinya gitu. Nah di, kalo masing-masing karakter ini, temen-temen penulis dan development di Wahana itu udah pasti punya sumbangannya masing-masing lah. Ini ngambil dari mantannya siapa? Ini dari mana? Itu kita having funnya itu dari sana gitu. Udah sampe udah gak ketahuan lagi ini udah kecampur nih ini. Ini kayaknya mantannya si ini digabungin sama mantannya si ini tuh waktu itu ceritanya itu dimasukin ke dalam karakter yang ini. Backgroundnya dari sana gitu. Nah pada saat kita development ya kita menggali itu. Dikawinin. Dicampur-campur. Berarti emang udah lama justru ide itu datangnya dari 2012 dan permasalahan movement ini kenapa susah banget buat anak muda gitu ya. Dan pada saat itu sayang websitenya udah gak ada. Jadi gue lupa. Jadi waktu itu gue nemuin ternyata ada website di US yang khusus. Jadi kayak access atau apa gitu. Jadi kalo lu punya masalah sama mantan lu, itu jadi kayak konsultasi. Oh ya konsultasinya ya. Ada konsultasinya, ada websitenya gitu. Berapa lama kemudian websitenya gak ada. Oke. Serunya menarik banget. Ini aku punya satu pertanyaan lagi. Ini aja sih kayak. Apa kira-kira momen seru dan menarik di sitkom ini gitu. Dari masing-masing mas dan. Siapa duluan? Aduh. Saya suka nunjuk banget. Agak susah kalo gue gitu. Pertama kali dateng ke set ngeliat ini ada aja udah rada-rada berkaca-kaca gue. Karena maksud gue. Terjadi ya. Akhirnya benerannya gitu. Akhirnya gue punya. Klub ini ada gitu. Dan orang-orang ini ada gitu. Dan pada saat itu juga makin real gitu. Ketika apalagi temen-temen menghidupkannya dengan sangat-sangat baik sekali. Itu aja buat gue udah momen magic banget sih. Aduh. Banyak lagi. Apa ya Cik? Banyak lagi. Momen seru. Enggak karena emang. Ya kalo adegan yang seru tuh banyak ya. Maksudnya ya yang berkaitan. Mungkin kalo Tina berkaitan sama mantannya Tina yang. Tina ajaib. Ternyata mantannya juga lebih ajaib lagi gitu ya. Ajaib. Tapi di luar adegan pun sebenernya kayak. Yang lebih. Maksudnya gak kalah kecantol juga adalah pas proses syutingnya sih. Gitu. Karena digabungkan dengan empat orang ini tuh. Aku capek. Terutku. Aku tawa. Terus gitu. Dan. Ya udah ya mungkin dengan proses itu gitu. Maksudnya. Maksudnya. Dengan kita menjadi karakter masing-masing. Dan menjalankan semua scene-nya gitu. Dengan sangat having fun. Dan. Ini tuh. Buat kita tuh sebenernya The Javu ya. Dan Sofa ini. Gitu aja. Jadi Sofa. Ini sama bersejarah by the day. Saya tau beratnya ini. Berapa kilo. Gitu. Jadi. Ya mudah-mudahan. Keseruannya tuh nyampe juga sih sama temen-temen yang lakukan juga gitu. Gitu. Kalo aku sih yang menarik tuh. Shooting terkondusif yang pernah aku jalanin tuh. Bersama mereka ini. Rasanya. Tetep ada hikmatnya gitu maksudnya. Ya shooting gitu. Kita bing-bing itu karakter gitu. Tapi. Tawa mulu gitu maksudnya. Dan kita bisa ngebedain itu. Intinya apa ya. Rasanya tuh bikinnya tuh bener-bener. Temen-temen tuh bikin-bikin. Bikinnya tuh bener-bener. Bukan masalah serius atau enggak. Tapi bener-bener. Ada sesuatu yang mau dicapai gitu. Disini rasanya. Bukan berarti yang lain enggak. Gitu ya. Tapi rasanya disini berasa banget. Di aku gitu maksudnya. Apa ya. Kalo misalnya ditanya. Momen seru tuh sih. Enggak. Maksudnya. Misalnya aku ditanya gitu. Mau diulang. Ada yang mau diganti enggak. Enggak ada sama sekali. Semuanya. Cash. Crew. Cerita. Apapun. Kayak.